Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat, pecinta peternakan kambing dimanapun berada Kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternakan Kambing Pada kesempatan yang baik ini kita akan meliput kembali Kegiatan yang ada di Peternakan Kambing Barokah Mandiri Milik Pak Muji Yana yang punya alamat di Desa Dongsari RT01, RW01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Gura, Jawa Tengah Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini Dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini Mohon bantuannya untuk di-subscribe Like, share, dan komen setelah diaktifkan tanda loncengnya Sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami Yang terbaru secara gratis Dan kepada sahabat-sahabat Klik, liana Yang sudah subscribe Oke guys pada kesempatan yang baik ini Kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tip dan trik di dalam Peternakan Kambing Khususnya pada saat ini kita akan Mengelola hasil panen rumput pekcang kita kemarin Ini rumput pekcang kita yang kemarin dipanen Saat ini kondisinya sudah cukup layu Dan ini akan kita buat silaksel Silaksel rumput pekcang Dan ini masih dalam proses Seperti ini guys Untuk membuat silaksel rumput pekcang ini Pengalaman yang kami lakukan Cukup dengan dicoper saja Kemudian setelah dicoper Dimasukkan dalam krim-krim Dimasukkan ke krim-krim seperti ini Yang penting tempatnya rapat Tidak bocor itu prinsipnya Jadi untuk membuat silaksel apapun bahannya Itu yang penting kadar airnya diturunkan dulu Kalau misalnya rumput pekcang atau rumput odot Atau yang lainnya yang masih dalam kondisi basah Itu perlu ada proses pelayuan dulu Paling tidak Satu sampai dua hari lah minimal ya Dilayukan dulu Sampai kadar airnya turun Setelah itu baru dicoper Seperti yang terlihat tadi Kita agak menjauh Karena suaranya terlalu bising ya guys ya Ini kalau terlalu dekat mungkin suara kita tidak terdengar Karena kalah Kalah banternya Kalah kerasnya dengan suara mesin Copernya Jadi prinsipnya Yang pertama itu tadi Dilayukan dulu Diturunkan kadar airnya Sehingga ketika dibuat silaksel itu Risiko musuk Itu Berkurang Sehingga Silaksel Yang kita buat itu Relatif aman Kemudian prinsip yang kedua Tempat yang digunakan untuk Menyimpan silaksel Itu harus benar-benar rapat ya Harus benar-benar rapat Tidak boleh ada Kebocoran sedikitpun Sekalipun Bocornya itu Sebesar Lubang jarum Itu tidak boleh Karena kalau Terjadi kebocoran Walaupun kecil Itu nanti akan terjadi Pembusukan Akan busuk ya Tidak akan terjadi Pembusukan Boleh dikatakan Silaksel Kita rasa akan mengalami Kegagalan Oleh karena itu Tempatnya Harus benar-benar Diperhatikan Tidak boleh Ada yang bocor Yang bagus itu Itu pakai burung biru Kayak begini Ini yang paling aman Ya Paling aman Kemudian Atasnya ditutup Yang Pakai Klem itu ya Yang biru itu Yang Ada klemnya Lebih aman Sehingga kalau ada Klemnya itu Lebih aman Namun kalau Tidak ada Tutup klemnya itu Adanya seperti ini Juga tidak Mengapa Tapi nanti Dibayakan untuk pakai plastik Yang rapat Sudah diikat Dengan karet Dengan karet Bekas ban sepeda motor Kayak gini Itu akan lebih kuat Atau Kalau tidak punya drum Misalnya Belum ada Pakai plastik 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 Yang cukup tebal ini Ini Biasa kita beli Di Toko Material Toko Bermuda Ini lembaran Ya guys Satu Apa Gulung gitu Kita belinya Misalnya 10 meter Dipotong Jadi 5 Misalnya Jadi 2 meteran Maka Begini Ini 2 meteran Jadi Ini kita potong 2 meteran Kemudian Ujung bawah Kita tali Kita tali Dia rapat Kemudian Kalau kita diisi Ini Kita tali Ini aman Ini cukup kuat Plastiknya ini Cukup tebal Ini sudah kita Bustikan Ini juga kita gunakan Untuk menyimpan Pakan kering Kemudian Ketika Memasukkan hasil Comperan itu Kita dalam Droom Ataupun Ketika Memasukkan hasil Jawanya itu Ditotal Kalau bahasa Indonesia Harus dipadatkan Jadi harus dipadatkan Betul-betul Sepadat-padatnya Bila perlu Ya diinjak-injak Diinjak-injak Sampai benar-benar Padat Maksudnya Agar Udara yang Terperangkap Di dalam Tempat Silo Ataupun Droom Atau Plastik Itu Sangat Kecil Sangat Kecil Sehingga Bisa keluar Semuanya Untuk mengurangi Risiko Busuk Mengurangi Risiko Busuk Itu Tiga Prinsip Dasar Dalam Pembuatan Silase Apapun Bahannya Kalau Mengikuti Apa yang Kami Sampaikan Tadi Insya Allah Bisa Dikatakan Berhasil Kami Sudah Mencoba Sudah Melakukan Membuat Silase Tidak Hanya Sekali Dua Kali Sudah Tidak Terhitung Kalinya Karena Kita Sudah Terbiasa Yang Kami Lakukan Seperti Itu Jadi Bahan Kita Layukan Yang Pertama Tadi Prinsip Bahannya Dilayukan Diturunkan Kadar Airnya Sehingga Mengurangi Risiko Busuk Kemudian Prinsip Yang Kedua Disimpan Di Dalam Drone Atau Silo Atau Plastik Yang Benar Benar Rapat Tidak Boleh Ada Kebocoran Sedikitpun Kemudian Prinsip Yang Ketiga Ketika Memasukkan Hasil Copran Itu Kedalam Drone Atau Kedalam Silo Atau Keplastik Harus Diinjak Injak Sepadat Padatnya Sehingga Udara Yang Terperangkap Di Dalam Drone Ataupun Silo Atau Plastik Itu Relatif Sedikit Sekali Sehingga Mengurangi Risiko Apa Namanya Busuk Yang Kalau Punya Kalau Ada Kalau Memungkinkan Itu Yang Terakhir Itu Pakai Vakum Cleaner Yaitu Penyedot Udara Penyedot Udara Tetapi Yang Keempat Vakum Cleaner Ini Hampir Tidak Pernah Kami Lakukan Walaupun Kami Punya Alatnya Tapi Tidak Kami Lakukan Karena Kami Sudah Yakin Bahwa Dengan Cara Diinjak Injak Yang Sepadat Padat Sekuat Kuat Setelah Itu Ditutup Rapat Itu Insyaallah Sudah Cukup Aman Alhamdulillah Yang Kami Lakukan Itu Tidak Mengalami Kesegalan Itu Prinsip Di dalam Membuat Silase Apapun Bahan Baginya Saya Kira Demikian Kes Kelibutan Kita Kali Ini Mudah Bermanfaat Dan Apabila Ada Salah Kata Salah Kalimat Dari Kami Serta Kurang Sempurnanya Dalam Pengambilan Gambar Dan Foto Serta Kurang Bagusnya Kualitas Suara Karena Kerasnya Kencangnya Suara Mesin Chopper Kami Mohon Dimaafkan Dan Sebelum Kami Akhiri Selalu Kami Ingatkan Kepada Sahabat Sahabat Kuyang Muslim Jangan Lupa Untuk Solat Sekian Wabilai Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Narit Dari Blura Terima Kasih Zasi Y Voj Havat Espalda Sanj Toc Saw Dar utilis Sanj Waiting Folk sub indo by broth3rmax